Anda menyaksikan Headline News pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pemirsa sejumlah pejabat pemerintah hari ini melaksanakan sholat idul adha di beberapa daerah. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, sholat id di Kabupaten Bandung Barat. Menko Polhuka Mahfud MD, sholat id di Masjid Agung Jawa Tengah Semarang. Sedangkan Menteri Pertahanan Syahrul Yassin Limpo, sholat id di lapangan Karebosi Kota Makassar. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tiba di Stadion Mandala Mukti Cikalangwetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, pukul 6.45 waktu Indonesia Barat, didampingi anggota DPR RI Deddy Mulyadi dan mantan Ketua Umum PSSI Muhammad Irwan. Menhan yang juga Ketua Umum Partai Gerinra ini, sholat idul adha bersama ribuan warga, juga memberikan sapi kurban untuk warga Cikalangwetan. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan, momen idul adha mengajarkan kita tentang semangat untuk berkorban, serta momen meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Ketua umum kita, yang mback itul ini harus berkorban, dalam rangka ketatan kita, keyakinan kita kepada yang maapkuasa, dan kebawah pertodokan hidup itu pada saatnya kita harus berkorban. Apa yang paling kita, kita miliki, paling berharga, harus rela kita korban. Usai melaksanakan sholat idul adha, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto makan bersama dengan para toko Gerindra di rumah makan nasi timbel Haji Komarudin. Di Makassar Sulawesi Selatan, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo melaksanakan sholat idul adha di lapangan Karebosi bersama dengan Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto, Kapolresa Besmakassar, Forkopimda Kota Makassar, dan ribuan warga sekitar. Bertindak selaku khotib Muhammad Ishak Samad dan Imam Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar, Irman. Dalam khotbahnya, Samad menyebut umat Islam harus merefleksikan kembali pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang mengajarkan kesabaran menjalankan perintah Tuhan. Di Semerang, Jawa Tengah, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD melaksanakan sholat di Masjid Agung Jawa Tengah bersama ribuan jemaah lainnya. Dalam khotbahnya, Mahfud MD menyampaikan pengorbanan tidak hanya dalam bentuk hewan secara fisik, namun juga menyembeli hawa nafsu yang buruk. Pengorbanan dapat menjadi simbol perjuangan untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Pengorbanan juga bisa diartikan perjuangan untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia, karena bangsa dan negara Indonesia ini lahir atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Pemotongan hewan kurban di Masjid Agung Jawa Tengah akan dilaksanakan pada Sabtu 1 Juli 2023 mendatang.